Wih, ini open world apa? Kayak Yakuza ya? Yakuza Cina curiga nih. Anjig. Eh, mukanya kayak, kok bila Bang Windah ini ya gak sih? Steam adalah tempatnya game-game berkualitas dan masterpiece berada. Far Cry series, GTA, Elden Ring, dan masih banyak lagi game yang lainnya. Tapi, banyak juga game-game yang gak jelas dan gak layak main ada di Steam gitu. Kayak contohnya ini, apa coba? Female prison, cewek dalam penjara gitu. Siapa coba yang beli game ini dan siapa yang main ini? Dan kenapa game ini tuh bisa ada di Steam gitu? Pokoknya banyak banget game-game kayak begini ternyata di Steam gitu. Kalo gitu langsung aja kita ngabisin 100 ribu uang kita untuk game-game terjelek yang ada di Steam. Let's go. Oke, ini kita udah yang paling bawah mentok banget ya. Ini yang paling jelek. Simple Project. Alien Abduction Experience. Apa ini maksudnya? This is Deep Immersion VR Shortplay. Revert. Waduh, VR aja? Ah, VR co. Oh, gak ada VR aja deh. Tapi, lihat dari gambar-gambarnya sih ini udah keren banget sih. Nih, ada apa ini aja? What the fuck? Oke, ini ada Morph Space. Dan, Diko, gambarnya agak-agak sus gitu ya. Ini kayaknya game yang seharusnya ada di situs-situs box. Udah lah ya, kita coba lah ya. Ini harganya 8 ribu doang. So, ya, kita langsung mainin. Oke, jadi ini pas mau aku coba game Morph Space ini ya. Entah kenapa, gak bisa di-download gitu, cuy. Di-download aja gak bisa gitu. Gimana mau maininnya gitu ya. Setiap aku mau download gitu ya, kan. Dia tuh error gitu ya. Steam-nya tuh error while installing Morph Space gitu. Invalid Depot Configuration. Aku gak tau itu masalahnya kenapa. Karena gak ada Xe-nya di dalamnya atau gimana. Atau udah di-banet sama Steam gitu, cuy. Oke, game selanjutnya Break the Cube. Speedrun. The most hardcore game in the world. Apakah bener? Kita lihat dulu review negatifnya ya. Apa yang dibilang orang-orang aja. Sure, it's hard. It's also stupid. Gak, ini kayaknya Anda saja yang cupu ya. Bukan salah gamenya, tapi skill Anda yang salah. Mari kita coba tes sendiri ya. Apakah bener yang dikatakan orang ini? Oke, ini dia game yang kedua kita. Break the Cube gitu. Yang kata orang yang di-review tadi tuh. Game stupid dan hard gitu ya. Wow, anjir 3D cuy. Oh, kira-kira dari atas gitu anjir. Keren juga. Ntar dulu nih. Ini lompatnya agak useless ya, BTW. Ini apa cuy? Gak lompat anjir ini. Ini ngelewatin satu. Ini ngelewatin satu rintangan aja. Susah banget ya. Weee, anjay. Kopirekwe! Hah? Apa cuy? Gak jelas aja ini. Random-bed, random cuy. Anjir ini silobat. Silobat cok. Semua ngebongong. Ini gamenya tuh. Hah? Kalo mati ngulang dari awal anjir. Gak ada checkpoint gitu anjir. Gila. Pusat cok. Beneran anjir. Gak ada checkpoint anjir di game. Kayaknya yang dikatakan reviewer tadi tuh bener. Ini game stupid dan gak jelas. Dan susah betul. Dan gak ada checkpointnya anjir. The fuck bro? Siapa anjir? Woi. Gak ini kayaknya memang game troll gak sih cuy? Nggak at least aku mau... Mau ngelewatin level 2 lah ya. Baru kita ganti game cuy. Pelan-pelan, pelan, pelan, pelan. Woi. Ya, what the ffffff. Saranku buat developernya mending gak usah dikasih lompat-lompat gini cuy. Gak guna anjir. Nah ini yuk kemana nih? Tuh, gak jelas cok. Apa sih? Udah tamat apa ya? Cuma 2 level doang. Suriga cuma 2 level doang ini anjir. Oh ada... Oh ada 3 jalan anjir. Ini kali. Coba kita ke jalan yang terakhir yang sebelah kiri ya. Ini kayaknya kena troll lagi bro. Maksudnya itu kena troll gitu jokali ya. Ya, anda salah jalan. Fake win, fake win. Gitu kali maksud developernya. Biar lucu gitu. Makanya dapet mostly negative gitu. Ups, diam, diam, diam. Diam, 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 diam. Jangan diam, diam, bro. Nah ya, ke kiri. Ke kiri ya. Oh iya, benar anjir. Oh. Nah ini, kalau boleh jujur. Ini bukan game yang jelek-jelek banget sih. Ini masuknya lebih ke game troll ya. Dan game yang bener-bener susah banget gitu. Sesuai namanya tadi di deskripsi ya. Hardcore game. Udah lah. Ya, overall cukup fun to play. Untuk harga yang cuma 9 ribu. Ya, oke sih untuk dimainin ya. Berarti memang fix ya. Yang negative review tuh skill isu. Cupu. Ya, kalau gitu kita coba game berikutnya ya. Oke, selanjutnya ada Minecraft Shooter ya. Minecraft Shooter is an epic time killer shooter with a top view in which you face an endless crowd of zombie. Jadi kayaknya kita bakal nembak-nembakin zombie seperti yang ada di video ini ya. Yang ada di trailer ya. Game sampah. Cocok buat bocil kayaknya. 1 per 10. Kursornya nggak ngelock di game. Jadi aku kadang-kadang terpencet keluar game. Dan nggak ada objektif lain selain mendebaki zombie dan bertahan hidup. Oke, game berikutnya ada mini craft Shooter ya. Ini Minecraft tapi ini pengen nembak zombie. Hah? Kontrolnya aneh banget ya. Sumpah ini kontrolnya aneh banget yuk. Nggak bohong, nggak bohong. Ini aku... Lah. Ini aku nggak bohong ya. Ini kontrolnya aneh banget. Seharusnya kalau jalan itu WASD kan. Bener sih WASD. Tapi nggak responsif. Nggak responsif. Dan kalau misalkan kita arahin gini. Ya, kameranya. Dia nggak berfungsi gitu. Jalannya sesuai arahan yang tepat gitu. Nggak maksudku. Jadi misalkan kita pencet A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, S untuk ke belakang, W untuk ke depan kan. Tapi ini nggak aneh random cu. Tuh. Ini aku pencet D nih. Pencet D malah maju. Pencet A malah mundur. What the fuck? Dan bener kata salah satu reviewer yang kita baca tadi ya. Kursornya tuh nggak ngelock di game gitu. Tuh. Ini aku udah gerakin mouse. Kelihatan nggak ini ya? Ini mouse kursorku aja. Jadi harus diteken gitu ya. Harus diteken klik kiri. Ditahan gitu klik kirinya. Baru bisa gerakin kursornya aja. What the fuck ini? Oh. Oh. Nembaknya pencet spasi bro. Ini baru bener-bener nggak worth it untuk dibeli ya. Grafisnya oke ya. Grafis. Oke lah. Bisa lah kita puji dikit grafisnya. Tapi apalah arti sebuah game grafis bagus. Gameplaynya kayak gini gitu aja. Mending nggak usah bikin game lah. Dibikin film aja sekalian aja. Oke cok. Ini aku dari tadi udah main mungkin sekitar 20-30 menit ya. Dan nggak ada tamat-tamatnya. Ini aku dari tadi nembakin zombie yang nggak ada abisnya. Yang nggak ada poin-poin juga yang muncul. Atau uang yang kita dapatkan. Atau item yang di-drop sama zombie-nya. Ini literally cuma game. Minecraft nembak-nembak zombie. Yang nggak ada objektif lainnya. Bener lagi tuh kata reviewer yang kita baca tadi. Ini game favoritnya anak-anak bocil SMP. What is this? Nggak tau. Tanya-tanya-tanya saya. Jika kamu suka game yang dimana kamu cuma keliling-keliling doang. Dan bikin sakit kepala. Beli game ini. Oke. Ini masuk dalam gamenya. Dan ini level 0. Dan jujur ya. Aku nggak terlalu ngikutin yang namanya background-background gitu. Jadi aku nggak paham. Tapi paham gitu maksudnya apa. Ini kata salah satu reviewer game ini ya. Jika kalian suka game yang dimana game itu cuma keliling-keliling nggak jelas doang. Dan bikin pusing kepala. Kamu mungkin suka sama game ini ya. Kita coba lihat apakah bener yang dikatakan orang itu. Itu level 1 di atas. Ini bug? Nah ini pertanyaanku cuma satu. Ini bug ya? Kelihatan tembus gitu bangunannya ini bug atau memang fitur gitu? Oke. What? Real jatuh di back room. Nah ini baru beneran realistis. Parah game ini. Apakah ini gameplay sesuguhnya bro? Yo. Lancer tiba-tiba jatuh aja. Nggak itu pertanyaanku lagi. Fitur atau bug? Ini apa ini? Tanda apa ini? Ini juga nggak jelas ini. Cuma tanda-tanda yang ada cuma di back room ya. Cuma mahluk-mahluk back room doang yang ngerti tanda ini apa gitu. Ini lagi-lagi gap yang nggak ada objektifnya ya. Kita bener-bener disuruh jalan-jalan doang. The Real Walking Simulator. Ini lagunya juga cuma di loop-loop doang gitu. Bikin pusing beneran aja deh kata. Reviewer itu bener lagi. Coba kita restart gamenya ya. Jangan-jangan tadi tuh bug. Seharusnya kita nggak kesini kalau coba. Oke kita udah kembali ke gamenya ya. Kita akan cek-cek gitu. Apa yang sebenarnya developer ini ingin sampaikan ke kita gitu. Jangan-jangan di dalam game ini ada rahasia-rahasia tentang suatu negara gitu. Kita nggak tau kan. Dismunyikan di dalam teka-teki puzzle game back room ini. Yolah ini pencahayaannya nggak jelas banget nanying. Terang bet, terangnya. Apa ini? Kalau ada jumpscare ku. Demon nanying. Ada demon co. Yolah level 2 nih. Ini lagunya tuh kayak menghipnotis aku gitu lama-lama. Duh ini kalau kalian yang punya motion sickness pasti udah muntah-muntah main ini co. Serius lah ya. Nggak bohong, nggak bohong. Aduh co. Udah lah ya. Daripada kutam. Oke selanjutnya ada The Janitor ya. Dan ini game horror kalau kita lihat dari gambarnya ya. Aduh aku sebenarnya malas main game-game horror. Tapi ya sekali-sekali boleh lah ya kita main game horror. Game ini sampah, senternya bahkan nggak berfungsi dengan baik ya kamu hidupin. Yang menyebabkan aku tersesat dan nggak tahu aku jalan kemana. Bad game. Idiot Janitor. Aku bisa mengalahkan dia di relive aja. Anjing aku takut goblok main game hantu gini anjir. Kayaknya aku nggak tahu ceritanya apa. Aku nggak tahu nih objektifnya apa. Terus pencetan kontrolnya apa. God. Ih aku merinding cok. Aku nggak bisa main game-game horror anjir. Sumpah dah. Main game gini aja merinding ya. Mungkin kalian yang para pro player horror main ini sambil kentut-kentut doang anjir. Karena nggak serem ya. Bagiku ini serem banget. Mama. Uh. Bisa gitu aja. Lah. What the hell is this? Bang. Eh. Iya, iya, iya. Eh, iya, iya. Ih aku merinding cok men. Ini anjing. Astagfirullah. Sorry, sorry. Sorry ya kalau banyak-banyak anu cok. Nggak. Tolong gini objektifnya apa gitu. Yo. Dia mana nanya? Gila main game gini aja aku kaget cok. Bayangin apa? Setakut itu aku main game horror anjir. Dan sepertinya bener ya kata orang yang review juga. Center ini kayak tolol yang center-nya. Kayak nggak berfungsi. Pake center pun tetap gelap anjir. Tuh kan gelap banget ya aku nggak tau jalan kemana. Suaranya mengganggu banget cok. Suara anjir disturbing anjir. Disturbing parah. What the fuck is this bro? Ngestuck game. Bang bantu aku bang. Ya ini adalah game horror yang sangat serem ya. Buat aku. Tapi buat kalian yang pencinta horror kayaknya bakal diludah-ludahin game ini. Oke game berikutnya ada police car simulator ya. Dan ya seperti namanya ini game simulasi tentang mobil polisi ya. If you like police simulator car driving, a grid cop game is waiting for you. Anjir. Ini dari deskripsi gamenya aja udah menjanjikan gitu ya. Aku bakal bayar ke kreatornya 10 dolar untuk menghapus game ini dari Steam. Oke ini game berikutnya. Police car simulator ya. Ini game cocok buat kalian yang mau jadi polisi sepertinya. Jadi game ini bagus banget ya kayaknya. Terlihat dari NPC yang disini. Ini modelnya bagus banget. Wih bisa di modip ya. Gila ini salah satu hal yang menunjukkan game ini bagus banget nantinya ya. Ntar dulu nih. Pertanyaanku satu aja nih. Ini kenapa UI-nya itu kayak game Android. Ini kenapa UI-nya kayak game Android gini ya. Curiga nih game Android yang ada di Steam lagi. Woy. Gak ada yang tukang setir jok. Gak ada orang yang nyetir aja. Oh ini udah canggih coy. Ini berada timeline-nya itu di tahun 3200. Jadi semua itu udah otomatis gitu. Jadi manusia itu udah kayak Wally gitu ya. Udah gak bekerja lagi cuma di rumah gitu. Gedut-gedut gitu. Yang bekerja robot dan ya barang-barang doang tuh kayak ini. Ini gak ada orang yang sama sekali di dalam gitu. Gerak sendiri mobilnya. Ini apa sih? Halo sir? Oh ini matikan mesin. Matikan mesin coy. Gila. Wow. Woy bisa first person coy. Woy. Anjir keren juga. Keren-keren. Bisa lah kita apresiasi dikit ya. Kameranya banyak ini. Apa ini? Woy. Slow motion. Apa CTS ya? Woy. Kamu jangan nampak-nampak dong boy. Nampak-nampak dong. Mau ditangkap. Woy. Banyak loh. Simulasi beneran ya. Gak main-main. Ntar dulu ini mana kejahatan coy. Aku pengen nangkap orang. The Rift. Woy. Anjir. Polisi balap yuk. Get over here. Bisa jadi Tokyo Drip. Nah ini pertanyaan itu cuma satu ya. Ini kan game simulator jadi mobil polisi ya. Nah ini kita bisa ngejar orang apa cuma jalan-jalan doang? Soalnya aku dari tadi udah main ya. Dan udah jalan-jalan kesana kesini. Map itu segini-segini doang. Map itu kotak doang aja. Coba dulu. Ntar dulu. Siapa tau disini. Oh. Follow the direction. Help your police. Oh ini direction. Oh ada misinya kan. Makanya aneh banget aja gak ada misinya. Kita liat misinya apa nih. Oh ini. Halo pak. Hah? Apa coba misinya? Nggak jelas juga. Misinya ngapain tadi? Cuma datangin orang doang. Coba kita coba misi satunya ya. Mission 2. Follow the direction and help you. Sepertinya ini adalah misi yang sama ya. Mendatangi polisi temen kita. Dan sudah gitu. Kita gak ngapa-ngapain lagi selain mendatangi temen kita. Udah lah ya. Udah. Next next. Oke game selanjutnya ada No Way Out. You are alone except for the zombies. But there are guns and some ammo. You can fight. But there is no way out of the city. Game yang gak playable dan gak ada update sejak 2017. Kenapa game ini diperbolehkan dijual di Steam? Itu dia juga pertanyaanku. Kenapa banyak banget game-game kayak begini ada di Steam? Bisa lolos kurasi di Steam. Kenapa gak ada kurasinya ya di Steam? Gak ngerti juga lah. Dia terdengar seperti si Mel. Saat dia lompat itu aneh. Aku beli ini 28 sen. Meskipun begitu lebih baik beli permain daripada beli ini ya. Oke ini dia game yang keberikut kita. Namanya No Way Out. Dari gambar main menu-nya aja ya. Dari main menu-nya aja kita udah bisa nilai. Kalau game ini bakal masterpiece. Ntar dulu ini ngeluarin senjatanya gimana ya? Kita udah mau mati aja nih. Oh gak bisa sih. Oh itu ya di kanan bawah tuh belum dapet ya kayaknya. Nol per nol tuh. Belum bisa keluarin senjata ya kayaknya. Bunda apa ya? Halo semuanya. Woy. Gila silverman boy. Musuhnya manusia silver. Nah dapet senjatanya gimana nih? Nol per nol coq masih coq. Ini serius coq. Lah. Woy nih tiba-tiba dapet aja gitu. Tembak. BAM! Headshot anjay. Sumpahnya di jombinya agak-agak stupid gitu ya. Ini ntar dulu ini objektifnya BTW kemana ya? Ini objektifnya sudah ngapain gitu. Ada gak infonya gitu di awal tadi? Gak ada anjay. Kayak kita cuma dilepas doang gitu. Dikasih kebebasan mau ngapain. Terserah lah karena developer aku gak urus. Yang penting aku dapet duit kalian ke developernya. Gak ada objektifnya. Kasih kayak. Anda harus kesini untuk selamat gitu. Kita bisa berenang gak BTW? Wih ajer. Jalan di atas air coq. Kayak. Oh enggak. Oh enggak ajer bisa berenang coq. Keren juga. Hati kenapa coq lelep air apa gimana? Aduh yaudah lah ya. Kita next game aja kalau gitu. Oke next game ada yang judulnya. Wait wait. Okay next game kita judulnya. Ini game tentang open world. Many plots. Especially suitable for trying what you dare or not. Ya ini game open world katanya. Nicole kita lihat gambarnya beneran open world. Dan kayaknya anak sekolahan yang open world. Kita lihat reviewnya ya. Dayam gak ngertian you the fuck. Wuh. Manjai. Gila keren juga. Wih. Wow. Tapi keren sih. Ini realistis juga coq. Bisa mandi ya. Bisa berak gak? Wih bisa berak bro. Bisa berak ya. Walaupun beraknya pake celana sih tapi. Ya bisa berak. Yoh. Anjing. Eh. Mukanya kayak. Mukanya. Kok mirip Bang Windah aja ini gak sih? Udah keluar ya. Yo men. Wuh. Wuh ini open world apa? Kayak Yakuza ya. Yakuza Cina curiga nih. Iya gak sih? Bang Windah Adventure. Mirip coq. Mirip Bang Windah aja. Serius lah. Yo nih how. Ini misinya ngapain ya? Yo. Bahasanya Cina semua coq. Gak ngerti ya nih. Halo. Ni how. Hah? Apa ini oke nih? Toilet. Oh. Kayak The Sims bro. Ada hunger. Ada. Ada energi. Ada toilet. Ada shower. Social fun. Gila bro. Keduluan kan kamu. Anu. The Sims. Game ini duluan. Yang bikin. Konsep kayak gini ya. GTA The Sims gitu. Gue dapet uang ajar. Eh ini cara makan gimana ya? Coba kita naik ya. Wow. Gak kita gue. Yo. Naik club men. Gak ada yong. Eh jangan cowok. Kalian yang bocil-bocil. Jangan nonton ya. Di skip. Di skip. Bagian itu di skip ya. Apalagi yang bisa kita explore gitu. Ini misinya mana ya betul ya? Apakah cuma jalan-jalan membantu orang gitu? Ya ini kayaknya game simulator. Simulasi kehidupan warga Cina. Bagaimana? Gak ngerti ya? Hear me out. We're a slump. Let's go. We're a slump. Hear me out. Drill games. Apa ini drill games? Oh ini rumah gitu coba. Oke berkita udah selesai mainin game-game terjelek yang aku temuin di Steam ya. Kalau gitu saatnya sekarang kita berikan nominasi game terjelek hari ini tuh. Jatuh kepada game apa. Jadi game terjelek hari ini akan aku nobatkan ke Minecraft Shooter. Tepuk tangan dulu bro. Kalian yang nonton tepuk tangan dulu ya. Minecraft Mini Craft Shooter adalah game terjelek abad ini di video ini sama sekali gak jelas gitu coba. Kayak Minecraft kayak Ethernet grafiknya oke lah. Tapi kontrolnya gak jelas gitu ya kan. Objektifnya cuma bunuh-bunuh zombie. Gak ada objektif lain dan gak ada tamatnya gitu. Kayak bener-bener gak ada yang bisa dipuji gitu selain grafisnya ya. Jadi ya ini lah game yang terjelek. Kita nominasikan game terjelek di video ini. Jadi gimana apakah kalian suka dengan video ini? Kalau iya kalian share ke temen-temen kalian ya. Jadi ya gitu aja. See ya.